Halo teman-teman, saya Sachi. Saya akan menceritakan satu burung yang berjudul enak. Hari ini nenek ulang tahun. Kinanti, ayah, dan ibu pergi ke rumah nenek. Nenek, seru Kinanti. Selamat ulang tahun ya, Nek, kata Kinanti sambil menyerahkan kado. Terima kasih sayang. Ujah, nenek. Ayo, kita makan dulu. Nenek sudah membuatkan makanan istimewa untuk kalian. Hmm, pasti lezat. Nenek sudah membuat kue buru, sup, dan talang jagung. Kata nenek, semua makanan itu terbuat dari jagung. Kinanti belum pernah melihat sebelumnya. Ia jadi kurang merasa lera. Hmm, nasinya manak? Karanya Kinanti. Nenek tidak memasak naki karena sudah membuat makanan olahan dari jagung. Jelas nenek, Kinanti tak berselera makan. Kalau begitu, kita ke kebun belakang saja yuk, ajak nenek. Di belakang rumah, nenek memiliki kebun jagung yang cukup puas. Wah, lagi manen jagung. Seru Kinanti. Kinanti pun ikut membantu nenek memanen jagung. Ambil jagungan di sebelah sana ya Silu Kinanti kepada anaknya Ini adalah pengalaman pertama Kinanti memanen jagung Dia sangat senang Tak terasa hari semakin sore Kerucuk-kerucuk Kinanti mulai merasa rapat Yuk kita istirahat dulu Tadi nenek sudah buatkan sesuatu untuk kalian Kata nenek Mata Kinanti berginar Ia membayarkan nenek akan menghidangkan nasi hangat dan ayam goreng kesukaannya Ini apa nek? Kanya Kinanti Ini adalah ngepot jagung panis dan udih jagung Jelas nenek Semuanya terbuat dari jagung Aku mau makan nasi saja Kata Kinanti Ini enak juga loh Jagung dan nasi sama saja Jagung adalah makanan mengganti nasi Coba langsung sedikit Kata ibu Makanan nenek selalu lezat Kata ayah Lihat ayah makan begitu lahat Kinanti jadi makin merasa lapat Tidak ada pilihan lain Ia pun mulai mencobanya Setelah mencici Kinanti memakannya Hmm Ternyata kering buatan nenek memang lezat Kinanti juga mencoba bergerja memanis buatan nenek Hmm Enak Setelah Kinanti Aku mau bagi ya nek Kejar Kinanti malu-malu Nenek, ayah, dan ibu tetap melihatnya Kinanti menawalnya hijabnya Terima kasih teman-teman Sampai sini saja Cerita tentang ibu Hmm Enak Tampok Terima kasih